Musik Sudah ada jajaran sepeda yang siap mengelilingi Jakarta untuk menyajikan kopi-kopi yang biasa Anda nikmati. Nah, pedagang kopi keliling atau Starlink ternyata tinggal di suatu kawasan yang sama, yaitu kampung Starlink yang berlokasi di Jakarta Pusat. Aktivitas warga kampung ini tidak jauh dari persiapan Starlink. Mulai dari mempersiapkan es batu, air panas, stok kopi, dan minuman ringan untuk dijual keliling Jakarta. Iwan Ketua RT Kampung mengaku seluruh warga yang tinggal di kampung ini memang berhubungan dengan profesi Starlink. Ada yang berprofesi sebagai pedagang keliling, ada yang menjadi agen Starlink, hingga yang membuka warung untuk menjual makanan bagi para pedagang Starlink. Menurut Iwan, warga sebenarnya sudah lama bermukim di sini. Namun, perubahan konsep menjadi kampung Starlink terjadi sejak tahun 2009. Perubahan ini mengikuti mayoritas masyarakatnya yang menjajaki profesi berdagang kopi keliling sejak 14 tahun lalu. Ini khusus kalau ini kan ada 10 agen, dari 10 agen itu minimal paling banyak 40-45 orang dalam satu agen. Namun, pedagang kopi keliling ini mayoritas dari suku Madura. Iwan mengaku sebelum berdagang kopi menggunakan sepeda, warga menjual teh menggunakan gerobah. Namun, pada tahun 2009, ada pedagang bernama Darsa yang mencetuskan ide berdagang kopi keliling penggunakan sepeda. Berdagang menggunakan sepeda dianggap lebih praktis, hemat biaya, dan mendapat keuntungan lebih banyak. Darsa, sang pencetus ide kemudian kembali ke kampung halaman di Tegal, Jawa Tengah. Namun, warga kampung tetap berjualan Starlink. Sampai hari ini, ada ratusan pedagang Starlink yang tinggal di kampung ini. Karena mayoritas pedagang Starlink ini adalah perantau, disinilah agen Starlink berperang. Agen memberikan fasilitas bagi mereka yang datang dari kampung dan ingin menjadi pedagang Starlink. Saat ini, kampung Starlink memiliki 10 agen. Haji Syaiful, salah satu agen Starlink di kampung ini mengaku seluruh keuntungan hasil berkeliling diambil oleh pedagang Starlink. Para agen hanya mensyaratkan para pedagang Starlink untuk membeli perlengkapan berjualan di agen masing-masing. Agen kan menyiapkan barang, kalau datang dari kampung, baru dia kasih bon dulu, nanti kalau sudah punya, baru dibalikin lagi ke bosnya. Apa saja semua, sudah diperlengkapkan, sebeda, termos semua, permintaan anak-anak. Itu akhirnya kan? Iya, semua. Jadi, apa sekarang sudah ada berapa pedagang? 150 pedagang. Syaiful mengatakan, para pedagang Starlink ini memiliki dua shift, yaitu pagi dan sore. Para pedagang shift pagi akan berkeliling dari subuh hingga siang hari. Sedangkan, para pedagang sore akan berkeliling pada sore hingga tengah malam. Sedangkan untuk rute berkeliling, Syaiful mengaku tidak ada pembagian wilayah. Para pedagang bebas berkeliling dan berjualan di mana saja. Namun, biasanya mereka berjualan di area sekitar Jakarta Pusat. Untuk membuktikan, saya pun keluar dari kampung Starlink menuju area sekitaran Jakarta Pusat, mencari pedagang Starlink. Nah, kalau tadi kita sudah keliling ke perkampungan Starlink, nah sekarang kita cek di Jakarta, ada nggak nih pedagang Starlink. Nah, pas banget nih ada bapaknya. Halo, Pak. Aku mau dong, Pak, kopinya, Pak. Kopi apa nih, Pak? Uh, ada banyak sekali nih ya pilihannya. Kayaknya saya ini aja deh, Pak. White coffee. Iya, boleh ya. Nah, boleh nggak saya ikut bikin, Pak? Oke, ini gimana nih? Awalnya saya harus ngapain, Pak? Oke, ini ya kita gunting dulu kopi pilihannya. Ini kan ada banyak nih, segala macam merek. Lalu, gimana, Pak? Oh, gelasnya di sini nih. Jadi, kita siapinnya di mana, Pak? Di sini ya? Jadi, di belakang disediakan meja kecil untuk mempersiapkan kopi. Oke. Ini ada tong sampahnya juga ya, Pak? Oke. Lengkap ya. Nah, sekarang air panasnya di mana, Pak? Nah, di termasuk. Oh, ini dipencet aja? Iya, kita pencet. Oke, kita pencet. Oke. Uh, airnya sangat panas. Kayaknya kurang nih. Oke, udah jadi ya, Pak ya? Udah, begini aja. Aduh, pakai sampah. Oke. Nah, ini dia. Jadi, tadi bikinnya tuh cukup gampang. Karena di sini udah ada lengkap sampai tong sampah pun ada. Jadi, nggak buat sampah sembarangan nih, padahal yang Starling. Pak, kalau dalam sehari bisa jual berapa kopi, Pak? Iya, kalau hari biasa, ya agak beningan. Tapi, ya cuma sepuluh minggu. Dalam sehari kira-kira keuntungannya berapa sih, Pak? Iya, kalau sehari, ya emang-emang 200. Oke. Berarti, pedagang kopi keliling ini cukup menjanjikan ya, Pak ya? Iya. Siap. Oke, Pak. Sukses terus, Pak. Oke. Kopi keliling ini dibanderol dari harga 3.000 hingga 6.000 rupiah per gelas. Rio serta pedagang kopi di Kampung Starling lainnya mengaku omset per hari yang ia dapat cukup untuk hidup sehari-hari dan dikirim untuk keluarga di kampung. Para perantau difasilitasi dan diperdayakan untuk bisa mandiri dan berjualan. Membuat Kampung Starling ini beda dari yang lain. Iwan, Ketua RT Kampung Starling berharap pemerintah membina warga Kampung Starling agar lebih sejahtera. Aulia Wardani, Devi Fitriani, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!